Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada atau Pukat UGM memprediksi Kabinet Jokowi JK akan mendapat perlawanan dari birokrasi. Pukat UGM menilai perlunya Kabinet Antikorupsi dalam pemerintahan Jokowi JK periode 2014-2019 ke depan. Pembentukan kabinet yang dicanangkan oleh Jokowi JK dengan syarat calon menteri bukan dari pengurus partai merupakan kebijakan yang sangat baik. Sementara Pukat UGM menilai para kandidat yang memiliki catatan pidana seperti korupsi, pelanggaran HAM, termasuk perdagangan orang dan tindak pidana lainnya secara otomatis tidak dapat menduduki kursi kementerian atau lembaga negara. Kebijakan Jokowi melalui sistem pemilihan kabinet melalui beberapa calon menterinya ini berdampak akan adanya perlawanan birokrasi. Pukat UGM juga menyarankan agar calon menteri tersebut harus memiliki integritas, ekseptabilitas, dan kapabilitas yang tinggi. Bisa jadi nanti dalam ke depan kalau sistem ini juga tidak benar gitu juga akan ada potensi resistensi. Kalau birokrasi ini tidak segera kemudian dikenai juga ada postur potensi resistensi atau perlawanan dari birokrasi. Kayak kasus Jokowi ketika menyimpul DKI gitu resistensi birokrasi itu masih muncul. Kasus Transjakarta dengan pengadaan yang tidak beres di Transjakarta itu bisa diberas oleh potensi resistensi birokrasi. Nah, namun ini bisa diminimalisir ketika figur yang ada di dalam kementerian, kelembangan menteri itu nanti betul-betul beruntah dikasih integritas, kapabilitas, kapabilitas.